hai 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 jangan panik jangan panik jangan panik tenang aja udah dikasih udah dikasih nyawa sama gig saya kita play out ya kan beli martabak 5 itu yang main mau pilih rasa apa Tanyain aja manajernya udah kirim Hilang dari dari RRQ dari pape Ya Apa Apa itu ya Apa Kalau misalnya tim jelek langsung ganti 5-5 nya aja ke Elvas kayak harus Gitu Gara-gara narik petaka ini ya Harinya dewa pak Harinya dewa pak Gak ada gigit pak Lu ke Wah ini Wah Wah lu ke Oh Oke bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ya Kali TV cuy Berjumpa kembali bersama gue Mas Don Jadi Rufro kali ini Kita akan membahas tentang Kelas semen akhir Untuk MPL ID Season 13 Minggu ke-9 Hari yang terakhir guys ya Dan regular season MPL ID Season 13 Udah berakhir cuy Ya Ada 3 tim yang tidak lolos playoff guys ya Tapi sebelum itu Kita bahas dulu guys ya Ya Bahas-bahas Almar Tabak lah guys ya Tapi ya Kita bahas dulu Untuk hasil pertandingan hari ini cuy Yang dimana Match pertama Antara Aura Melawan Alter Ego 2-0 Yang dimenangkan oleh Aura Jadi disini Alter Ego ya Mau menang mau kalah ya Tetap aja gak lolos playoff guys ya Dan untuk Aura sendiri Kalau mereka kalah pun Ya tidak berimpak Kepada playoffnya guys ya Jadi intinya Mereka udah lolos playoff guys Ya intinya lumayan lah 2-0 Dapet Ya puluhan juta guys 21 juta Kalau gak salah ya Oke Selanjutnya di match yang kedua Antara Onyx melawan Evos Glory 2-1 Yang dimenangkan oleh Onyx Jadi disini ya Memang Onyx udah di upper bracket Dan Evos Glory Tetap aja lolos playoff guys ya Jadi Evos gak berimpak guys Mau menang mau kalah ya Intinya lolos playoff gitu ya guys ya Lanjut di match yang terakhir Antara Geek Fam Melawan Rebellion Esports Disini 2-1 Yang dimenangkan oleh Geek Fam Jadi disini RRQ Hoshi Akhirnya lolos playoff Dan Rebellion Esports Harus pulang Mau dibilang karma atau tidak Gue no comment guys ya Ya sebenernya sih Omongan adalah doa guys ya Ya mungkin audit sih Ngomongnya pengen Apa namanya Pengen bikin RRQ gak lolos playoff guys ya Tapi Rezeki ada di RRQ gitu ya Disini gue bukan belain RRQ Bukan belain Kadir ya Gue di tengah-tengah aja guys ya Jadi semangat lah buat Kadir ya guys ya Ya mantap lah Semoga aja Season depan makin taunting lagi guys Biar seru ya guys ya Mantap Tapi taunting di Indo itu Tidak bisa menyaingi taunting di MBL Malay ya guys ya Itu Untuk fakta season ini sih guys ya Harusnya ya Ya gak sih guys Coba aja komentar di bawah Setuju gak Dengan pendapat gue Ya karena ada doodle sih Ya gitu Oke Oke Selanjutnya disini Kita akan membahas tentang Beberapa video unik Video unik Dimana tentang Fahab juga ya guys ya Yang seneng banget guys Ya memang ya seneng banget lagi Siapa sih ya Kita juga seneng guys Ya oke Kita lihat dulu guys untuk videonya ya Gak jadi rungkas loh Oh my god Akhirnya Semua pada teriak Semua pada teriak Semua lagi ada disini Oh my god Tanyain manager gig Satu orang Satu loyang Beli Gak usah pake lama Tanyain mau rasa apa Kita beli langsung Gak usah pake Nyanyinyo Langsung kita beli Oke Oke Let's go so So Kamu denger saya gak Jangan ketawa Jangan panik Tenang aja Udah dikasih Udah dikasih nyawa Sama gig saya Kita play off Ya kan Lo yang setur Beli martabak Lima Itu yang main Mau pilih rasa apa Tanyain aja manajernya Udah kirim Hilang dari Dari arah Dari pape Ya Oke Oke pak Oke thank you so Sampai Mantap Dari Loh ya Dari Orang satu loyang Gak pake banyak Ini namanya Punya duit Punya kuasa Gak jadi rungkas loh Dari Punya duit Punya kuasa Ya memang lagi Saya mau gimana lagi Tapi disini Memang posisinya Itu RRQ Bakal lawan gig Nanti di play off Oke Kita lanjut Ke Pembahasan selanjutnya Karena disini Terlalu banyak juga Kita lihat aja Satu-satu Nah ini Untuk storynya Apa apa Ya Let's go play off Disini Thank you Geek fam Baloy Luke Aboy Marky Kaderah Ray Harusnya plus satu lagi Si pak Si Hazel Soalnya di terakhir Nanti Eh terakhir Nanti lagi Terakhir tadi Itu si Hazel Guys Fani nya ngeri Banget Play off Let's go Untung nonton baru Junatan Liandi Dan RRQ R7 Nah ini Nah ini Nah ini Detik-detik RRQ Lolos play off guys Buset Detik-detik RRQ Akankah Lolos play off Buset Heheheheh Heheheheh Assalamualaikum play off Aduh Makasih wartabak pak Ap Kalau kurang Di app saya aja Saya kirim lagi Saya gini senengnya ya Giza Dari Kau bujat Selamat pak RRKV Jangan lupa janji kita Ya Thanks bujat Terus ya Ini Ada ucapan Dari Aku Bakalan banyak meme Meme gitu Ya ini Postingan Untuk itu Ya Giza Nah Apa Namanya Untuk Secure Play off Ya Giza Play off Gak Itu Ya Itunya Itu Ada Don Lemon Friend Bani Kiti Ijat Clay Ada Pyn Brusco Irat Banana Ada Zaya Dan Ada Versik Gila Gue Apal Bagus Buat Semua Media Konten Kreator Ristrimer Ishan Dari Kawan Kawan Dan Kawan Dan Yang Lain Or Event Clipper Yang Ada Diskin MPL Kalau Kalian Mau Martabak DM Soso Ya Thanks Buat Support Dan Updatenya Tentang RRQ Sedikit Snek Thank you Very Much Ngeri Ya Call Grand Boss Ini Dari Kot Sedaki Ya Boset MPL Hari Ini RRQ Api Habis Memartabak Nggak Udah Diramal Dari Hari Sabtu Guys Alhamdulillah Pak Masih Dikasih Lolas Playoffs Senini Bentar Ketika Kita Sudah Mencintai Dari Hati Maka Nisanya Bahwa Rasa Itu Tidak Akan Pernah Mati Dia Hanya Akan Sebentar Menepi Lalu Akan Lanjut Mencintai Lagi Setiap Hari Api Anjay Emang Boleh Pak Semencintai Itu Thank you For All Love Vivo RQ Oke Nah Ini Kayak Itu Ya Kayak Apa Namanya Yang Berpikir Arak Gak Lola Playoff Gak Masuk Playoff Ya Terjogati Aja Gis Boleh Oke Guys Itu Lagi Untuk Story Apa Api Lanjut Ya Ini Ada Story Aboy Let's Go Match Ini Cuma Foto Biasa Terus Disini Ada Look Ini Iq Terus Apalagi Udah Don Ya XP God Anjay Let's Go Playoff Apa Ini Ada Coklat Keju Coklat Keju Thank you Agen L Lagi Keluk Anjay Aman Agen Den Let's Go Uz Get Dapet Ya Gis Ya Geek Balo Ski Follow Dulu Gak Kingdom Anjay Jangan Lupa Follow Aman Lair Bisa Terlalu Dipromosiin Gitu Boleh 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 Oke Good Game RBL Betul Saling Respect Kombek Stranger Bro Kars Vincent Audis Wailo Dan Dwas Dwas Siapa Oh DDD Oke Oke Lanjut Ya Disini Ada VIN Gak Nah XP Gun Pesan Untuk Araf Gosi Kami Bakal Kalahkan Sih Kami Akan Bikin Mereka Tidak Lolos Playoff Maka Slot Nanti Kita Gak Siain Kok Aduh Slot Karena Oke Thank you Semua We Better In Playoff Boleh Nah Oke Lagi Itu Dari VIN Lagi Dari Bang Kumis Disini Ya Ini Soal AS Lama Dengan MU Terus Disini Ada Kalau Dari 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 Pesan Pesan Udah Fix Prank Sebenernya Ini Pertandingan Terakhir Gubah Sebagai Pelop Main Aura Walaupun Playoff Terima kasih Yang Sudah Datang Aura Yaw Yalah Apa Sih Guys Sudah Gak Mau Nanggepin Lebih Ya Sudah Pasti Sih Prank This Prank Bro Awas Serikalah Kayak Itu Apa Brand Kingdom Aduh Aduh Oke Laya Gik Baloski Baga 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 Anjir Makasih Pertama Pak Aku Gara Banyak Followers Bikin Lagi Lagi Kingdom Anjai Baloski Ngeri Juga Nah Ini Dari Brusco Guys Ini Seru Sih Ini Juga L Marta Post Baloy Anjai Laya Udah D Brusco Oke Lanjut Disini Ada Marki Bung Marki Guys Ini Tadi Story Bapet Lus Ini Fotonya Bapet Juga Kongres Geek Sumpah Ngeri Kali Gis Ya Ini Ante Ante Dama Kongres Ya Lagi Sian Anjir Van Gepri Kali Anes Guys Ya Kelas Ini Bisteknya Cuy Buset Gila Oke Laya Wah Udah Gis Lanjut Disini Ada Kader Tadi Tadi Terus Tadi Juga Gue Gak Main Tapi Pakai Kingdom Congrats Geek Buset Buset Apa ini 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 Yang Paling Lucu Guys Lihat Bersama Sama Ya Tadi 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 Ada R7 Guys Dan Panik Maka Menurut Tadi 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 Lola soh akhirnya soh ya ampun nggak jadi rungkas loh oh my god akhirnya semua pada track semua lagi ada di sini oh my god tanyain manajer gig satu orang satu loyang beli nggak usah pakai lama tanyain mau rasa apa kita beli langsung kagak usah pakai nyanyi nyanyi nyok langsung kita beli oke oke let's go soh beliin soh kamu denger saya nggak jangan ketawa jangan panik jangan panik tenang aja udah dikasih udah dikasih nyawa sama geeks ya kita play off ya kan beli martabak 5 itu yang main mau pilih rasa apa tanyain aja manajernya udah kirim bilang dari dari arah Q dari pape ya oke oke thank you soh Hai coba mantap dari apa ya dari orang satu loyang nggak pakai banyak ini namanya punya duit punya kuasa punya duit punya kuasa Aduh aduh ya itu punya duit punya kuasa bisa boleh-boleh lanjut ini enggak tahu sini ya guys tapi yang mana bisa aku lupa intinya ini Kadir ya ini ini siapa namanya si Audi awal kebanyakan taunting malah nggak lolos emang nyesek sih ya sumpah-sumpah nyesek coba nggak cuma Kadir lagi sebuahnya lah Oh udah taunting tapi nggak lolos guys malah itu sakit sih bro tapi kalau udah taunting tapi nggak menang itu udah maksudnya kayak di udah di play off gitu loh guys ya tapi nggak juara itu malah nggak apa-apa maksudnya kayak oh ya udahlah ya fine nggak apa-apa berarti musuh lebih oke gitu tapi belum belum lolos play off guys gitu loh konsepnya kayak bingung juga cuy oke lanjut ya Nah disini ada meme lagi ya Alhamdulillah hari ini bisa kencang mukbang martabak cuy enggak ada sejarahnya raja gak lulus play off iya jika jenis 1 sekarang kok gila-gila momen kebahagiaan papi hingga player hierarchy ketika Gika lakan air build game kedua lihat dulu ya guys ya ini Mas Adi guys Mas Adi gara-gara narik petaka ini ya Harinya Dewa Pak 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 Gak ada gigit Pak wabung ya tidak mau jadi gak bisa ribet dokter bisa bisa berhasil aja di mereka luke waa luke ha 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 Hwaduh ha 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 akhirnya ha 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 Wow Luka Dari udah sampe kedokan mau dikatain ini berharap menandai orang-orang lain ini namanya strategi babi strategi hahaha ya elah ya elah aduh oke udah selesai lanjut nah ini tadi ya storynya brusco udah selesai guys jangan lupa follow Politex ID geste Oke lanjutnya ini ke seharian berani sport ya okelah Vivo ini VVC bimuai muai karsuai lo Vincent Audi terus ada di dan Ciko ya disini ternyata VVC Oke gua bertobet selamanya VVC ya apal playernya doang sih sama si Ciko ini ya okelah thank you nice track back strong jura beli on see you next season tidak dari dari stander istradu aduh gimana gizi Aduh ya yaudah lagi saya ente lagi saya season depan season 14 bakalan menggila guys katanya guys kita tunggu aja sistem depannya bisa terus di sini ada dari Instagram aku ngelak-ngelak followers bikin ngelak lagi ya itu tadi sih geja terlalu pakai cepat tambah HP sama tadi ya misal itu ya kalau misalnya tim jelek langsung ganti lima limanya kayak IPS kali ya lihat aja kecet agak lucu tapi ngeri juga sih tapi pelikin sama apa apa itu ya apa kalau misalnya tim jelek langsung ganti lima sabar 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 masa Skyler mau diganti pak jangan dong iya brand stay kan oh iya brand stay brand stay ini juga saya kali diganti oh gila ya itu guys itulah untuk penutupan guys ya itu untuk penutupannya jadi kita langsung aja membahas tentang klasemen dan bracket nya ya guys ya udah capek ngakak mulu anjay anjay nah untuk klasemennya disini kalian bisa lihat cuy ya untuk posisi pertama ada bigitron alpha ya dengan 13 kali kemenangan dan 13 kali kekalahan ini udah gak penting ya kita langsung aja bahas untuk timnya aja guys jadi disini yang lolos playoff itu posisi 1 sampai 6 ya lanjut disini ada onyx terus ada gigfemm Aura evos glory dan Rebellion Hoshi serta disini yang tidak lost playoff yang ada e-sportsnya ya guys ya yaitu Rebellion e-sports alter e-sports dan Dewa United e-sports guys ya next trail lagi saya supaya season depan makin menggila lagi guys soalnya season 13 aja udah berdarah-darah gini ya guys ya sampai yang penentuan playoff aja biasanya yang cukup di minggu ke-9 eh kok 9 lagi minggu ke-7 atau 8 guys ya biasanya udah ketepak kesini sampai minggu ke-9 loh guys ya gak ketepak guys dan endingnya juga ya ini aja guys ya yang lolos guys ya tapi ya agak-agak gimana gitu guys ya kalau posisi arahku di paling bawah ya guys ya biasanya kan ada posisi 1 2 atau 3 lah mentok lah atau enggak empat lah yang paling mentok di situ guys ini tiba-tiba enam aja ya gila banget ya guys ya ya gak apa-apa lah ya sepenting lolos playoff nah lanjut untuk rookie of the week disini ada annavel ya yang dimana dari evos glory urusan gawat urusan atau urutan 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 gawat darurat ruang rawat playoff disikat muzizat ya dari pak pulung ya guys ya lanjut untuk player of the week disini ada orarku Skylar guys ya selalu bisa diandalkan untuk menjadi power carry team di late game anjay dari om bawah guys ya kelas banget layer layer Skylar Esports is real ya guys ya nah ini hal yang paling penting guys ya pembahasan playoff bracketnya cuy oke dimulai pada 5 Juni dan diakhiri pada 9 Juni ya guys ya berarti ada 4 hari cuy 5 6 7 8 9 ya guys ya oke disini untuk playoffnya itu BO5 semua kecuali grand final guys kalau grand final itu BO7 ya guys ya yang dimana untuk match yang pertama untuk tanggal 5 Juni 2024 ya hari Rabu disini ada Geek Fam melawan RRQC ya yang nanti yang menang bakalan kesini melawan Onik yang kalah bakalan pulang guys ya jadi disini Geek Fam memberi slot ke RRQ dan ya kira-kira nanti siapakah yang bakalan lanjut dan siapakah yang bakalan pulang guys ya lanjut untuk match yang kedua disini ada Aura melawan Evos Glory yang menang disini lawan Bigetron yang kalah bakalan turun guys ya turun ke GH maksudnya nggak turun ke lower soalnya yang baru kesini yang nanti kalah bakalan turun ke lower ya kita ditanding-tandingkan lagi dan nanti bakalan ke grand final gitu ya ambil kata gini guys ini nanti RRQ lawan Onik nah ibarat kata ini yang menang RRQ ya guys ya ya di sini RRQ nanti yang menang bakalan kesini ya yang kalah bakalan turun kalau ini Aura Evos yang menang bakalan Evos ya ibarat kata ini ibarat kata ini ibarat kata ya contoh aja contoh nah ini nanti Evos kesini melawan Bigetron ya yang menang kesini yang kalah bakalan turun nah disini nanti yang menang di final upper bracket langsung ke grand final ya guys ya yang kalah itu turun ke lower jadi disini nanti ibarat kata yang kalah RRQ Evos nanti RRQ Evos disini ya guys ya disini ditandain lagi ya udah diperangin lagi gitu BO5 lagi pastinya terus nanti yang menang bakalan lanjut kesini yang kalah bakalan turun guys ya turun ke Giha maksudnya jadi gak lolos guys ya intinya ya udah pulang itu aja guys ya ya mungkin untuk playoff bracketnya mungkin kalian udah paham banget lah guys ya intinya gampang banget guys ya intinya ya kita lihat aja nanti di 5 Juni 2024 jadi nanti mulai hari Rabu sampai hari Minggu ya guys ya jadi berturut-turut cuy semoga aja lancar banget semoga aja tidak ada permasalahan apapun dan semoga aja sampai titik finalnya aman-aman aja guys ya tidak ada yang namanya pause yang berlebihan udah itu aja sih guys halapan gua sih itu aja guys ya oke guys mungkin itu aja buat video kali ini saya sorry lumayan panjang juga karena ngakak juga cuy ya untuk hari ini memang ya karena ini videonya di tag pada jam setengah 2 pagi jadi buat kalian jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe guys ya thank you semuanya bye thank you semuanya sampai jumpa di play off guys santai aja untuk beberapa hari ke depan itu ada turnamen lagi guys ya ISL, MDL, dan lain-lainnya guys banyak banget jadi kalian jangan lupa untuk saksikan juga di channel Jakal TV ini guys ya thank you semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bye 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 bye